Pemisah komunitas sahabat hijrah menyelenggarakan kegiatan hapus tato gratis dengan menggunakan sinaleser. Hpus tato berlangsung di Masjid Jamiah MUI kota Surakarta yang diikuti ribuan peserta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Hijrah adalah pilihan. Setiap insan yang ingin kembali ke jalan robnya, iscaya Allah bentangkan jalan kemudahan baginya. Seperti yang satu ini, selama dua hari Sabtu dan Ahad, komunitas sahabat hijrah menyelenggarakan kegiatan hapus tato gratis. Hpus tato berlangsung di Masjid Jamiah MUI kota Surakarta dan diikuti ribuan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu pesertanya ialah Joko, warga asal Kelaten Jawa Tengah. Dirinya mengaku telah memiliki tato sejak tahun 2002. Joko menyampaikan alasan ingin menghapus tato-nya karena ia ingin berhijrah menjadi manusia yang lebih baik. Rasanya di lapis tato-nya seperti apa Pak? Seperti di jepret, di karet dulu Mas, pakai karet pentele. Sakit kan? Lumayan, lebih sakit di sananya nanti. Tahun 2002. Ya Alhamdulillah seumur saya ini dapat didaya untuk menghapus tato-nya. Saya ingin mitra jadi lebih baik Mas. Semoga saya dapat mengamalkan Islam saya dengan lebih baik, dapat memuliai atau mengamalkan apa yang ada di Al-Quran lebih baik lagi. Bapak dapat informasi ada hapus tato gratis dari mana? Dari Facebook. Ketua Paniti Hapus Tato Gratis Helmi Yusuf menyampaikan kegiatan kali ini mengusung tema hijrah itu mulia. Ia menambahkan proses penghapusan tato ini menggunakan alat canggih berupa sinar laser. Sebelum proses penghapusan, para peserta harus mengikuti serangkaian tes mulai dari tes HIV-AIDS, hepatitis, kadar gula serta tes kesehatan lainnya. Proses penghapusan ini nanti kita menggunakan alat laser. Proses ini meliputi harus ada tes awal dulu. Tes HIV-AIDS, hepatitis, masalah tensi, kadar gula juga. Jadi meneluruh. Jadi proses ini kita juga hati-hati secara medisnya. Karena kita juga ada tim dokter, terawat, medis kita siap semua. Jadi proses penghapusan itu nanti kita langsung dioles anestesi dulu. Lalu kita langsung ini pindahkan, pindahkan langsung dengan menggunakan laser. Proses Pak, ini nanti bisa beberapa kali. Makanya ini kan baru awal, kita pemudaran warna dulu. Nanti mungkin 2-3 minggu itu sudah melompas gitu. Nanti kita ada proses keduanya. Nanti kalau proses kedua bisa nanti sudah hilang. Kalau belum ya nanti ada proses ketiga. Karena kan masalah kulit dan masalah kualitas warna ini macam-macam. Kita insya Allah akan menuntaskan masalah tatu. Hapus tatu gratis terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik dari Islamic Medical Service, Solo Medicare, Baitul Mal Hidayatullah, serta MUI Kota Surakarta. Helmi berharap kegiatan hapus tatu gratis ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.